Oke, oke. Lalu yang tanpa Roger tapi masih ada link untuk first pick. Aku lagi baca namanya ya sebenarnya. Ya, Paloma, Daniel, Ardi, Rizal, Thomas, Karsten, DKI Jakarta. Oke, oke. Dari kenal mungkin? Sulawesi Barat, ini Riz Dianto, Sojords, Roinaldi, Sojords. Oh, ada M sama M. Oke, dan ada Ananda Oroki. Jadi, aku lagi cari ini ada pro player bukan ya? Eh, soalnya kayak aku ragu-ragu kayak DKI Jakarta. Dan, Sulawesi Barat pasti menghasilkan pemain yang banyak. Apalagi DKI Jakarta gitu. Udah bukan rahasia lagi. Banyak player-player yang terlalu dari DKI Jakarta. Dari Bandung, ada Jawa Tengah. Ya, banyak sih makanya. Tau-tau gak ya, apa yang aku tunggu dari perampuan ini adalah meta dari masing-masing provinsi beda-beda. Itu yang kita lagi nyari sekarang. Dan Pofius, Esmeralda. Dikapelin lagi lah ini berdua nih. Ya, ya, bantar banget sih. Mereka langsung pes-pes ngambil dan grok. Untuk mungkin bisa membalas apa yang bisa dilakukan oleh Jawhead. Di sini grok juga bisa. Mau ngeharas-haras, let's go. Mau nge-seruduk, let's go. Betul, apalagi ada link kan. Ada link bisa diharas dengan power of nature dari grok. Jadi mereka melewatkan popol kupa sebenarnya. Mereka gak pakai popol kupa karena agak tipis popol kupanya. Kalau mau coba untuk ngeharas ke daerah sana. Jadi di-skip sama sulbar, gak bakal dipik untuk popol kupa aja. Bisa jadi masuk ke fase band and picknya nantinya. Popol kupa bisa di-band atau bisa juga dilepaskan. Oke. Wow, wow, wow. Oke, dia udah fix pakai grok. Yang bisa emang ngeharas purple buff milik link kan. Itu adalah sasaran utamanya. Kalau mau menang lawan link strategi. Strategi link itu kayak fokusnya adalah purple buff sebenarnya kan om? Betul. Tapi Benedetta di-band oleh sulbar. Yang dimana menurutku gak efisien sih, Kelar. Kalau dia nge-band BD. Mereka udah punya popius. Mereka sudah punya satu hero. Yang bisa ngebuat pergerakan dari Benedetta sia-sia. Jadi ya sayang aja sih tapi ya mungkin lebih respect ya. Balik lagi, pernah ketemu nih mungkin. Ternah pernah lihat nih. Oh ini mungkin ada di leaderboard nih. Top-topan nih. Respect is the key. Kunci kemenangan adalah saling ya harus nge-respect juga. Tapi dari DKI Jakarta ada Kagura yang di-band. Oke, Kagura. Gak pingin ada satu buah burst damage masuk ke sana. Mereka juga sudah amanin Lunox-nya. Biasanya itu kayak satu pasangan juga. Kiri Lunox. Di kanan ada Kagura. Biar bisa seimbang dari segi burst damage ya. Tapi DKI mereka gak mau memberikan satu buah source burst magic. Ke arah dari Sulbar. Jadi di-band juga. Dan yang terakhir adalah Alice. Hero yang bisa scale out di late game. Bakal sakit banget pastinya. Dan juga dari DKI Jakarta. Last band mereka. Cepat banget ya. Selina. Gak pingin berhadapan dengan Grok. Dan juga Selina. Tapi Popol Mupa masih ada. Tapi Eudora. Wow. Belum di-lock sih Om. Masih menimbang-nimbang juga. Tapi kalau ada Eudora di sini. Menurutku cakep juga sih. Ya linknya gak bisa. Modiar. Iya linknya lagi turun. Tempest of Blade udah. Tinggal pedang. Maksudnya tinggal pedang. Orangnya gak tau dimana orangnya. Antara kabur. Kalau gaknya modiar ya Om. Cuman dua aja tuh kemungkinannya. Tapi Eudora juga tipis sih. Dan Eudora bukan tipe magic yang bisa ini kan. Nge-clear wave cepat. Betul. Jadi ada kemungkinan juga tergantung nih. Gimana masuknya. Link juga bisa mengunduh langsung ke Eudora. Kalau skillnya udah gak ada. Ya linknya bisa dengan makin pede. Siapa ini. Kan lembek banget kan Eudora. Gak punya escape mechanism juga kan. Jadi apalagi DKI Jakarta. Dua victor akhirnya. Ini yang ditanggih. Tunggu-tunggu om bawah kan. Iya Matrix. Nah aku bertanya-tanya di prapon. Kemana nih Matrix ya. Di DKI Jakarta. Ternyata DKI Jakarta yang sadar ya. Karena burst damage dari. Matrix itu gede banget. Dan ini mid lanernya Barats. Barats yang bakal lama di depan. Di belakangnya diisi dengan. Di biru passion dari arah belakang. Dan itu efeknya sama kayak Chang'e. Cuma dia melebar. Kalau Chang'e kan dia memancang ke belakang. Kalau ini dia melebar. Jadi otomatis positioning dari Sulbar. Ini harus mundur ke belakang. Tidak bisa langsung maju nabrak. Karena kalau mau coba untuk maju nabrak. Sakit banget. Sakit banget. Tapi ya mereka mau mundur pun. Ada link disitu yang siap untuk. Nah. Penangkap di belakangnya. Jadi. Kayak ada keeper dan ada strikernya gitu loh. Betul. 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 Tinggal dari Sulbarnya ini. Golongan mereka ini dari Sulbar. Susah buat bersihin line. High ground defense-nya. Hampir dipastikan. Sulit banget. Jadi kalau sampai sudah ada super minion. Ini bisa dipress oleh DKI Jakarta. Ulala. Tapi dengan adanya Barats juga. Dengan DKI Jakarta. Gampang banget buat misahin satu hero dari sana. Dan mendapatkan inisiasi pula. Tapi. Kita gak tau sih seperti apa. Di game yang pertama. Dua-duanya pasti masih harus punya waktu beradaptasi. Satu sama lain. Membaca atau memetakan kekuatan. Dari lawannya masing-masing. Inilah dia. Di game pertama. Match ketiga untuk hari ini. 16 besar Om. Yes. Dua langkah sebelum masuk ke ini ya. Semi final berarti. Ya benar. Karena ketika mereka ada di top 4. Otomatis sudah kelock. Wow. Langsung go to Papua. Nah. Orang bisa. Ponexs Papua 2021. Mari kita gas ke. Di game yang pertama. Dia di Pass of 3 Series. DKI Jakarta. Melawan tim. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Tadi kita susu-susu semua sih. Sumatra. Sulawesi. Tadi juga ya. Tadi Sulawesi Utara udah masuk loh. Yaudah makanya. Ini menanti wakil Sulawesi yang lain nih. Siapa tau menang lawan DKI Jakarta. Dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya. Tapi ya. Kalau kita lihat untuk fight-nya yang terjadi. Di bottom lane. Ini yang paling penting adalah. Povius. Level 1 sampai 4. Bakal menang. Lawan Barat. Bakal bisa dipress habis-habisan juga. Sementara. Lihat bagaimana pergerakan dari Sulawesi Barat. Apa yang terjadi tadi. Linknya langsung melompat ke bagian satunya. Siapa Loba bisa dapetin satu bahwa first blood. Yang sangat cepat sekali. George F. Tumbang demikian juga. Dengan grognya Riz Dianto. Juga tumbang. DKI Jakarta berbandingan sangat agresif. Ya agresif untuk melawan. Atau menghadang agresivitas yang bisa dimiliki oleh Sulawesi Barat. Ketika defense terbaik adalah untuk menyerang. Boleh lagi diingat. Karena si Link gak mau digangguin. Gak mau gerakannya diganggu oleh Sulawesi Barat. Mereka yang gerak duluan. Betul. Mereka yang ngeganggu duluan. Dan ini awal yang sangat enak untuk DKI Jakarta. Mulus banget untuk early mereka. Mereka yang dapetin dua poin kill sekaligus. Lalu otomatis. Dari landing-laningnya. Agak sedikit tertatih-tatih nih om. Oh yes. Karena Roger ini dibanj tadi. Aku baru sadar ya. Dibanj di first phase tadi. Jadi ini menyisakan kayak hero-hero pilihan buat Sulawesi Barat. Ini tipis-tipis semuanya. Dan tahan dulu sebentar George F. Berusaha untuk memberikan sebuah damage tadi. Transfer sudah dilepaskan juga. Tapi Riz Dianto tanpa ketidakannya. Kulang dikejar oleh Yopaloma. Dan sudah masuk ke sana. Tempest of Blood dilepaskan. Dan tumbang juga satu tumbang. Yopaloma masih akan bisa berlari kembali ke belakang Thomas. Perilo HP. Dan tumbang juga untuk Thomasnya. Tapi lihat dari Yopaloma. Hopping dari satu dinding ke dinding yang lain. Sedang parkur. Ya dia lompat-lompat ke sana kemarin. Dan ini yang mungkin gak disangka oleh Sulawesi Barat ketika rotasi dari Yopaloma. Yopaloma ke area atas. Itu cepat banget. Dari ada bawah, tengah. Lolo, 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 lolo. Ini ada leling. Dia rotasinya sangat-sangat cepat. Movement Smith-nya juga. Jadi inisiasi apapun yang dilakukan teman-temannya. Ada eksekutornya. Betul. Tinggal masuk aja kayak tadi. Kan kita lihat bagaimana dia mudah banget. Tempest of Blade. Ngambil pedangnya. Defense Sword kembali. Ini udah dapet level 5 lagi. Si George luar level 3. Gawat nih. George ini gejar-gejar terusan. Begitu pula dengan adanya Grok yang gak bisa ngapakan melekenya. Terlalu low. Thomas terlalu maju ke arah depan. Tapi tengok itu damage yang besar banget dari Daniel. Magic Measile-nya. Mendapatkan 2 poin sekaligus. Tempest of Blade menghujani ke area belakang. So George-nya masih bisa selamat. Dan teman-teman dari DKI Jakarta tiba-tiba harus gila. Begitu banyak. Masih mau lagi kah dari Cyclone Eye-nya bisa ngesot. Ambi pun sabur dan selamat. Oke. Ada satu spell yang cukup unik berarti aku liatnya sekarang. Roinaldi. Povious dia. Kalau kita tahu biasanya Povious itu ada Flamishot. Ada Execute. Ini pakai Flicker tadi. Dan dia bisa kabur untuk mengejar. Ataupun dia bisa kabur untuk menghindar. So Karsten di top lane. Masih bisa bertahan hidup. Recall sebentar. Harus berhati-hati juga karena Eudora sudah mengarah ke sana. Sementara untuk Waveman-nya belum ada yang mencegah sama sekali. Tapi triple kill yang tadi diperoleh George F. Itu sudah cukup banget sih. Dia kembali ke dalam permainan seharusnya. Dengan item yang lebih cepat lagi diamankan oleh Yusun Chin. Yusun Chin-nya juga sudah mulai mengejar ketertinggalannya. Dari Yapaloma. Tapi Yapaloma mendapatkan Turtle. Membuat dia menjauhkan dirinya. Ini semakin sedikit untuk gejar. Kayak baru menit ketiga. Tapi perbedaan network-nya sudah sampai 2000. Ibu dan teman-teman dari Jakarta seperti tidak mau ngasih nafas pula. Begitu pula dengan Sulawesi Barat. Di Retoplane mencoba untuk melakukan push ke area atas. Tapi Billions of Order melamatkan Karsten. Dari pengejaran tim Sulbar. Iya. Dan lihat bagaimana di sini. Ya gerakan dari Sulbar yang mencoba tidak dimirror sama sekali. Dan Andre dalam bahaya. Dia harus mencoba ke belakang di cek yang pas banget. Unstoppable force dan sampai jumpa. Demikian juga dengan Andrew yang tumbang di tangan dari Lunox. Oh, 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 oh. Tapi gak cuma di area top lane. Di area bottom lane ada Daniel. Yang lagi ngerusut terus-terusan. Membuat fokus dari Sulawesi Barat. Oke, ini yang kelihatan. Ini lagi ngerusuin jungle-ku. Mereka berusaha untuk ngehentiin Daniel. Tapi ternyata tidak. Tadi di area atas. Dengan sabarnya bersembunyi dalam bahasa umpet-umpet tambah yang gak mau kelihatan. Dan tiba-tiba jedar. Maju ke area depan. Sekarang top lane-nya. Gold seat sudah hilang. Ijantan lagi-lagi. Terima kasih. Salah baik untuk teman-teman ya. DKI Jakarta. Berdapatkan 2 poin gil dari area top lane. Masih dikejar. Tempos top lane dikeluarkan. Mencoba untuk mengamankan satu. Anandologinya. Dari udoranya. Belum sempat untuk di takedown. Begitu pula dengan Diapaloma. Begitu low semuanya. Tapi dengan cerdasnya mereka mundur. Iya, tempo permainan yang cepat dipegang oleh DKI Jakarta. Mereka punya lane-nya dipakai oleh Diapaloma. Yang kita tahu banget bagaimana. Itu Diapaloma sangat licin sekali. Dan mukaan dari teman-teman yang lain. Membuat pemain sulbar yang kehilangan SP-nya harus berhati-hati banget. Karena Diapaloma bisa saja pukul dari arah belakang juga. Tahan dulu sebentar kali tempat lainnya. Ada Daniel seorang diri juga. Dia mencoba untuk bertahan hidup. Dan itu adalah barat. Dia sangat sustain sekali. Sementara Andrew. Dilompati saja satu kali oleh Diapaloma tadi. Harus kehilangan sempat SP banyaknya dari anggota-anggota sulbar. Oh, dan dengan cepatnya pula Thomas sudah berada di area bottom lane. Masa full burn karena siapa belum dikeluarkan. Tapi Ristianto yang tumpang terlebih dahulu. Dia ada di area depan. Memakan damage 4 member DKI Jakarta. Di area bottom lane sudah terbuka pula. Dan Sulawesi Barat memaksimalkan potensi ini. Untuk mendapatkan Parple Bomb. Dan diapaloma kebingungan. Kenapa Parple Bomb yang digangguin. Tapi teman-temannya langsung berespon ke area bottom lane-nya. Mulai ditarik ke area tengah. Parple Bomb-nya dicolong. Dan Thomas pun menjadi bonusan bagi Sulawesi Barat. Gak cuma Parple Bomb tapi juga Thomas yang mereka dapatkan. Yes, dengan Eudora yang bersantai di dalam semak-semak tadi. Satu ball lightning ball. Thunder Wright juga mengarah mendapatkan Thomas. Top lane-nya sedang lagi diganggu. Sekarang ada Well Charge. Dilepaskan ke bagian depan. Tapi tidak kena follow up sama sekali. Dari bagian belakang. 3 ribu untuk selisihnya. Tapi Sulbar mereka akan berusaha untuk mengejar. Ketertinggalan mereka sayang sekali. Junglernya harus ditumbangkan dengan diapaloma. Dan double kill untuk diapaloma di bottom lane. Oh, 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 oh. Teman-teman ini lagi kita lihat. Ada Thunder Spread yang sudah dikeluarkan. Tapi Ejector. Langsung mengumpankan dari Eudora-nya. Kepangkep. Oh, 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 oh. Yes, itu dia combo dari Johet dan juga Eudora. Yang kita tahu level 2. Sudah aktif lightning ball. Thunder Wright Ejector. Dan terjadi ternyata untuk anggota DKI Jakarta sendiri. Dari segi elimination point-nya juga hanya terpaut 7 saja. Jadi untuk Jakarta, DKI, mereka masih bertahan di sana. Sedangkan kali ini juga apakah Sulbar? Roinaldi bakal bisa escape. Pasti bisa karena dia punya flicker. Ternyata dan flicker lah yang menyelamatkan Povius tersebut. Tapi secara objektif ya. DKI Jakarta mereka benar-benar memberikan pressure yang luar biasa. Ya, pastinya karena mereka termaju lagi terus-terusan. Thomas sebagai inisiator yang sangat baik. Tapi sawo bladennya untuk melawan defense saja. Tapi tak cukup untuk kabur dari Sulawesi Barat. Yang mau membalas, mempanis apa yang dilawan LDWK Jakarta. Karena telah menghancurkan. Telah mengobrak upgrade to red mereka. Dan sekarang di area tengahnya, Daniel terperangkap. Dengan adanya banner yang dikeluarkan oleh Brock di area Parkour Bomb. Diseruduk sekalian langsung aja commit ke area Daniel. Tapi untuk bertahan lagi flickernya masih cooldown. Dan di-jector cepat langsung ke area belakangnya. DKI Jakarta mereka kalah jumlah. Mereka hanya bertiga saja melawan lima tempat dari Sulawesi Barat. Yang panas satu persatu mulai hilang dari DKI Jakarta. Film supportnya dikeluarkan. Tapi dari Roinaldinnya sekarang posisinya sangat tidak baik. Tempest Oblade untuk mensecure satu point kill atas Popeius. Dan teman-teman dari Sulawesi Barat. Dua member melawan satu link. Link yang tak bisa selamat oposisi. Timing dan kalkulasi yang kurang tepat dari Yapa Loma. Wow, ya. Dan dia berhadapan dengan lebih dari satu pemain tadi. Jadi susah banget untuk bisa langsung mensecure point killnya. Dan Sulbar ini mereka ngereset semuanya. Lihat bagaimana dari goldnya yang tadi 3.000. Sekarang tinggal 1.000 juga. Dan sedang dikejar George F. Dengan thresholdnya. Dengan isu disini yang dipakai oleh dia. Bisa memainkan timing yang pas. Untuk menghindari dari adanya serangan Tempest Oblade. Jadi pas banget tadi untuk pemain-pemain Sulbarnya. Mereka juga untuk lihat gamenya. Insurance mereka. Bakal masuk dari Popius bersama dengan Esmeralda. Pastinya RB Rizal disini. Gak boleh tinggal diem. Kita masih menunggu gerakan dari Batrix. Apa yang terjadi untuk Batrixnya? Karena di bagian garis depan. Daniel ini udah try hard banget. Dia udah nge-backup. Dia udah mencoba. Untuk memancing semua source kill masuk ke dia. Dengan adanya huge guy pasif dari Barat sendiri. Dan Danielnya tuh lihat. Dia berani banget sih di depan. Ya udah jalannya ditutupin. Gak bisa pulang. Teman-teman ya tapi apakah disini ada miskomunikasi teman-teman yang gak siap. Karena sekarang teman-temannya di area tengah nih. Kalau tadi Sulawesi Barat komit ya. Itu Daniel. Ya untung masih ada flicker juga sih. Cuma kayak ya bisa aja Daniel ke pick off. Dengan keberanian dia di depan bersama dengan Thomas. Lord. Sudah berhasil dieliminasi. Sudah berhasil diamankan. Ketika ada dua member dari DKI Jakarta. Yang menarik perhatian. Yang mengalihkan perhatian dari Sulawesi Barat. Ya sudah lihat bagaimana dari DKI Jakarta. Sekarang mereka mendapatkan Lord yang pertama. Mereka masih tetap bermain objektif. Dan pastinya Daniel. Kita tahu banget dia sangat berani berada di garis depan. Karena dia punya Guardian Helm. Dia masih punya Immortal. Sekarang dia akan jauh lebih pede. Untuk berada di garis depan. Sebagaimana dari Daniel sendiri harus berhati-hati. Kalau sampai dia ke pick off juga. DKI Jakarta. Mereka tidak akan punya satu buah hero. Yang cukup tanky. Karena Thomas disini ditugaskan untuk berperan sebagai romer. Untuk menculik saja. Bukan sebagai tahan badan. Sebagaimana kita melihat Daniel. Satu lawan dua. Satu lawan tiga. Satu lawan empat. Yuk terus. Yuk. Juga terus di area atas. Juga Arby punya damage yang sangat besar. Thomas. Tidak bisa. Ada purify yang dimiliki oleh Esmeralda atau Andre. Di area top lane. Satu purify tak akan bisa digunakan lagi. Begitu pula dengan fitter yang dimiliki oleh Arby Om. Udah kepakai semuanya. Yes dan masih akan berusaha untuk mendapatkan mids ini. Biter kami sudah ada. Serangan dari DKI Jakarta. Apakah bisa naik ke atas mega kill? Ternyata ada balasan yang dilakukan. Didapatkan oleh Sulbar. Tapi kill demi kill balasan yang terjadi. Tempest of Blade ke bagian base belakang. Sulbar double kill diamankan. Dan lihat bagaimana Lingia Paloma mendapatkan kill yang ketiga. Dan dia sekarang berada di atas. Dan dia selamat dengan CT Star Raya. Sangat tipis. Dia gak mau. Dia mau main yang. Dia kalau bisa dapetin Cepes. Ya itu turut dihitung Cepes Cepes. Dia ingin mendapatkan hal ini. Om Den Meni. Yes. Didapatkan oleh Ling. Yang dia tahu betul perhitungannya sangat tepat. Dan DKI Jakarta. Mereka ingin mendapatkan game ini. Dan inilah dia game pertama untuk DKI Jakarta. Yes. Dan lagi dan lagi. Ini tiap provinsi mungkinkah selalu ada perwakilan Ling gitu kan. Dari masing-masing provinsinya. Karena ini Ling.